Ada 212 rumah isolasi yang disiapkan, salah satunya ada di desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Rumah isolasi dilengkapi satu tempat tidur, meja makan, dan satu tabung berisi cairan disinfektan. 212 rumah isolasi tersebar di seluruh desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Total ada 495 kamar yang siap menampung sementara pemudik dari zona merah COVID-19. Masa isolasi dan karantina akan dilakukan selama 14 hari sejak pemudik tiba di Banyuwangi. Warga yang menjalani isolasi mendapatkan pasokan makanan siap saji dari masing-masing pemerintah desa setempat. Jadi untuk warga yang mau diisolasi oleh pemerintahan desa untuk fasilitasnya dan uang untuk makan itu ditanggung oleh pemerintahan desa. Kalau masyarakat yang memang tidak mau untuk diisolasi oleh pemerintahan desa, untuk isolasi dengan diri langsung ke rumahnya sendiri-sendiri, nanti dipantau pemerintahan desa dan bukit semasa tempat. Meski sudah disiapkan rumah isolasi, namun para pemudik zona merah belum ada yang berminat menempat di rumah isolasi. Mereka lebih memilih isolasi diri di rumah masing-masing. Emad Sugiarto, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur